Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi pemirsa Trans 7 Khazanah Encyklopedi Islam Dunia Pagi ini kembali hadir ke hadapan anda Untuk berbagi informasi islami Semoga menginspirasi Dan menjadi motivasi aktivitas anda hari ini Al-Quran Al-Karim Diturunkan Allah dari langit ke bumi Melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW Hingga ke tangan kaum muslimin sampai saat ini Allah SWT pun berjanji akan menjaganya Sehingga sampai saat ini tak satu pun kalimat atau huruf Yang berkurang atau bertambah Dan menjadi kitab suci Yang menjadi pedoman kaum muslim di muka bumi Namun akan datang suatu masa Al-Quran akan diangkat kembali ke langit Sehingga tidak akan tersisa satu ayat pun di muka bumi Al-Quran akan hilang dari ingatan manusia Dan lembaran-lembaran mushaf Al-Quran pun akan kosong Peristiwa ini akan terjadi ketika ajaran islam memudar secara perlahan Hingga puncaknya ritual ibadah seperti solat puasa Haji dan sedekah tidak lagi dikenal orang Uzaifah RA menuturkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda Islam akan pudar secara perlahan Seperti pudarnya sulaman baju Sehingga puasa, solat, haji, dan sedekah tidak lagi dikenal Al-Quran juga akan diangkat dalam satu malam Sehingga tidak ada satu ayat pun tersisa di muka bumi Orang-orang lanjut usia yang tersisa dari umat manusia akan berkata Kami mendapati orang-orang tua kami mengucapkan kalimat La ilaha illallah Maka kami pun ikut mengucapkannya Hadis riwayat Ibnu Maja dan Hakim Ibnu Mas'ud menjelaskan Ajaran agama yang pertama-tama hilang adalah amanah atau kejujuran Menyusul solat Dan terakhir adalah Al-Quran yang akan dicabut dari muka bumi Terkait dengan hal ini Ibnu Mas'ud RA pernah ditanya Bagaimana mungkin Al-Quran akan dicabut dari manusia Sementara Allah telah menetapkannya di dalam hati mereka Dan mereka pun telah menuliskannya di dalam mushaf Ibnu Mas'ud menjawab Pada suatu malam Al-Quran akan dihilangkan dari dalam hati atau ingatan Dan akan dihapus dari dalam mushaf Sehingga pada esok harinya Orang-orang tidak lagi memilikinya sama sekali Setelah menyampaikan hal ini Ibnu Mas'ud membaca firman Allah Dan sesungguhnya Jika kami menghendaki Niscaya kami lenyapkan apa yang telah kami wahyukan kepadamu Muhammad Dan engkau tidak akan mendapatkan seorang pembela pun terhadap kami Al-Quran Surah Al-Isra ayat 86 Hadith Riwayat Ibnu Abi Shaibah Dengan demikian Jika kelak setelah Al-Quran diangkat kembali ke langit Maka tak ada lagi yang tersisa di muka bumi Orang-orang yang memiliki hafalan Al-Quran Tak lagi memilikinya Hilang dari ingatannya Sementara kitab Al-Quran yang penuh dengan tulisan Al-Quran akan kosong Tak menyisakan satu hurf pun di dalamnya Wallahuaklam Lalu bagaimana pengangkatan Al-Quran itu terjadi? Tak ada keterangan bagaimana Al-Quran itu kembali Apakah satu persatu hurufnya ditarik oleh Allah ke langit Ataukah kalimat per kalimat Atau langsung seluruh surah Al-Quran langsung ditarik secara bersamaan Wallahuaklam Tidak ada keterangan yang menjelaskan proses pengangkatan itu Tapi berdasarkan keterangan beberapa riwayat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Al-Quran itu diangkat ke langit di malam hari Dan di pagi harinya seluruh Al-Quran di muka bumi sudah menghilang Meski tak diketahui seperti apa pengangkatan Al-Quran Tapi sebuah riwayat dari Ibnu Umar menjelaskan Pengangkatan Al-Quran itu menimbulkan suara gemuruh yang terdengar di sekitar arj Bagaikan suara kawanan lebah Ibnu Umar R.A. menuturkan Bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda Hari kiamat tidak akan terjadi Sebelum Al-Quran pulang kembali ke asalnya Sehingga menimbulkan suara gemuruh di sekitar arj Seperti suara lebah Kemudian Allah S.W.T bertanya Ada apa denganmu? Al-Quran menjawab Darimu aku keluar Dan kepadamu aku kembali Aku dibaca Tetapi tidak diamalkan Ketika itulah Al-Quran diangkat ke haribaan Allah Hadith Riwayat Dailami Setelah Huzaifah R.A. menuturkan hadith tentang pengangkatan Al-Quran di akhir zaman Orang-orang yang mendengarnya merasa heran Lalu Silah bin Zafar yang berada di tengah-tengah mereka bertanya Wahai Huzaifah Apa gunanya mereka mengucap kalimat La ilaha illallah Sedangkan mereka tidak mengenal lagi apa itu puasa, haji, dan sedekah Mendengar pertanyaan ini Huzaifah berpaling tak menjawab Silah pun mengulang pertanyaan yang sama Namun Huzaifah tetap diam Baru setelah diajukan tiga kali Huzaifah mengarahkan pandangannya kepada Silah dan menjawab Wahai Silah Kalimat itu akan menyelamatkan mereka dari api neraka Huzaifah menyebutkan tiga kali Hadith Riwayat Hakim Wallahuaklam Lalu, kapan peristiwa itu akan terjadi? Al-Qurtubi menyebutkan Peristiwa pengangkatan Al-Quran ini terjadi saat keluarnya binatang aneh dari perut bumi Binatang yang memberikan kesaksian bahwa manusia yang hidup pada saat itu Tidak yakin kepada ayat-ayat Allah Hal ini dipahami dari tafsir Surah An-Namal ayat 82 Dan apabila perkataan telah berlaku atas mereka Kami keluarkan binatang dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka Bahwa manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami Al-Quran Surah An-Namal ayat 82 Kalimat perkataan telah berlaku atas mereka adalah matinya para ulama Hilangnya ilmu dan diangkatnya Al-Quran Oleh karena itu, Ibnu Mas'ud berpesan Banyak-banyaklah membaca Al-Quran sebelum Al-Quran diangkat ke tempat asalnya Pemirsa Ghazana Tak hanya Al-Quran Al-Karim yang diangkat Allah ke tempat asalnya Tempat-tempat suci di muka bumi pun diangkat kesuciannya ketika manusia tak lagi mengindahkannya Inilah Ka'bah Al-Musharrafah Rumah Allah pertama dibangun di muka bumi yang menjadi jantung spiritual umat manusia Tak pernah lekang dimakan zaman Sejak awal mula manusia diciptakan Bangunan sederhana ini menjadi pusat peribadatan manusia Allah telah menyucikannya dan menjadikan hati manusia cenderung kepadanya Allah telah berfirman Tidakkah mereka tidak memperhatikan bahwa kami telah menjadikan negeri mereka tanah suci yang aman Al-Quran Surah Al-Ankabut ayat 67 Bukanlah kami telah meneguhkan kedudukan mereka dalam tanah haram tanah suci yang aman Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 57 Dan siapa saja yang bermaksud melakukan kejahatan secara zalim di dalamnya Niscaya akan kamu rasakan kepadanya siksa yang pedih Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 25 Namun kelak di akhir zaman Manusia tak lagi mengindahkan kesucian Ka'bah Hingga Allah mengangkat kesucian dan keharaman Ka'bah Hingga Ka'bah tak lagi menjadi masjidil haram Karena Allah telah menghalalkannya dan mengangkat kesuciannya Imam Ibn Hajar Al-Asqolani menjelaskan penyebabnya Bahwa hilangnya kesucian Ka'bah akibat ulah kaum muslim sendiri Apabila mereka telah menghalalkannya maka kehancuran akan menimpa mereka Saat itulah Ka'bah tak lagi menjadi tempat yang disucikan Inilah tanda akhir zaman dan tanda yang nyata bagi tegaknya kiamat Jika Ka'bah tak lagi suci Maka kelak hanya akan menjadi bangunan biasa Tak ubahnya dengan bangunan lain di muka bumi Tak hanya diangkat kesuciannya oleh Allah SWT Kelak Ka'bah akan dirobohkan oleh seorang Habasyah Yang memiliki julukan Zulzuwai Katain Sang pemilik dua betis kecil Karena kedua betis pria ini kecil dan kurus Pria Habasyah ini akan menghancurkan Ka'bah batu demi batu Melepas kiswahnya serta perhiasan-perhiasannya Itu sebabnya sejak jauh-jauh hari Nabi SAW mengingatkan pada umatnya dalam sabdanya Biarkanlah bangsa Habasyah selama mereka membiarkan kalian Sesungguhnya tidak ada yang akan mengeluarkan harta Ka'bah Kecuali Zulzuwai Katain dari Habasyah Hadith Riwayat Abu Daud Hancurnya Ka'bah terjadi di akhir zaman Menjelang datangnya kiamat Ketika di muka bumi tidak ada seorang pun yang berkata Allah, Allah Karena itulah diungkapkan dalam sabda Nabi SAW Kelak akan ada seseorang yang dibayat di antara Rukun Hajar Aswad dan Makam Ibrahim Dan tidak akan ada yang menistakan Ka'bah Kecuali orang-orang yang memilikinya Apabila mereka sudah menistakannya Jangan ditanyakan lagi tentang kehancuran bangsa Arab Selanjutnya bangsa Habasyah akan datang untuk menghancurkan Ka'bah Akibatnya setelah itu Ka'bah tidak akan pernah dibangun lagi selamanya Bangsa Habasyah inilah yang akan mengeluarkan harta terpendam dalam Ka'bah Hadis riwayat Ahmad Hadis ini dengan tegas menyebutkan Tidak ada yang memakmurkannya setelah itu selama-lamanya Hingga tidak tersisa seorang Muslim pun di muka bumi Wallahuaklam Pemirsa Khazanah Jika kitab suci Al-Quran telah diangkat ke langit Dan Ka'bah tak lagi suci karena kesuciannya telah diangkat Allah SWT Lalu dirobohkan oleh orang Habasyah Saat itulah manusia tak lagi mengenal agama Meski masih ada yang menyebut La ilaha illallah Saat itulah Allah mengirimkan angin lembut yang berhembus ke seluruh penjuru bumi Maka siapapun yang masih memiliki iman Meski hanya seberat biji sawi seluruhnya akan meninggal dunia Yang tersisa hanyalah manusia-manusia yang tak lagi mengenal kebaikan Apalagi agama Mereka inilah manusia terakhir di muka bumi yang akan merasakan kedahsyatan kiamat Manusia terkutuk yang menyekutukan Allah Dan ingkar terhadap nikmat-nikmat Allah Mereka tidak lagi mencegah kemungkaran Gemar berbuat dosa Tidak mengerjakan sesuatu kecuali yang membuat Allah murka Dan senantiasa meremehkan perbuatan dosa-dosa Dengan demikian Orang-orang yang akan mengalami kiamat adalah orang-orang yang paling jahat Sesat dan kufur Dan mereka yang lebih layak dimasukkan ke neraka pada hari kiamat gelap Karena tak ada lagi orang yang beriman Setelah angin lembut dikirim Allah untuk mewafatkan kaum mu'min Rasulullah SAW bersabda Sesungguhnya Allah akan menghembuskan angin yang sangat lembut Selembut sutra dari arah Yaman Ia tidak akan melewati seseorang yang di dalam hatinya terdapat Abu Al-Qamah berkata seberat biji-bijian Sedangkan Abdul Aziz berkata seberat biji sawi Dari keimanan kecuali Allah akan mewafatkannya Hadith Sohih Muslim Kepada merekalah kiamat ditegakkan Sebagaimana sabda Rasulullah SAW Ketika mereka dalam keadaan demikian Tiba-tiba Allah mengutus angin sejuk yang mencabut setiap jiwa manusia Yang memiliki keimanan Dan tinggallah manusia kufur dan jahat Maka kiamat pun datang menghantam mereka Hadith Riwayat Muslim dan Ahmad Manusia terakhir inilah yang disebut Nabi SAW Sebagai generasi manusia terburuk di sisi Allah Mereka lebih rendah dari binatang sekalipun Allah telah memberikan anugerah yang banyak kepada mereka Hingga mereka hidup berkecukupan Tetapi kemapanan dalam kehidupan itu tidak membuat mereka bersyukur Mereka mengingkari kenikmatan-kenikmatan tersebut Dengan banyak melakukan maksiat dan kekufuran Allah SWT berfirman Dan membiarkan mereka terombang ambing dalam kesesatan Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 15 Yang dimaksud Allah dalam ayat ini adalah Manusia yang mengalami kedatangan hari kiamat Allah SWT berfirman Katakanlah Muhammad Barang siapa berada dalam kesesatan Maka biarlah Tuhan yang Maha Pengasih Memperpanjang waktu baginya Sehingga apabila mereka telah melihat apa yang diancamkan kepada mereka Baik azab maupun kiamat Maka mereka akan mengetahui siapa yang lebih jelek kedudukannya Dan lebih lemah bala tentaranya Al-Quran Surah Maryam ayat 75 Meski disebut Nabi SAW sebagai seburuk-buruk manusia Namun orang-orang terakhir di muka bumi ini Hidup serba berkecukupan Dengan rezeki yang melimpah ruah Allah berfirman Katakanlah Muhammad Apakah perlu kami beritahukan kepadamu tentang orang yang paling rugi perbuatannya Yaitu orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia Sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 103 hingga 104 Rasulullah menjelaskan keadaan mereka Orang-orang yang digiring oleh api ke tanah masyar di negara Syam Dan bagaimana kehidupan mereka sebelum kiamat datang Setelah mencabut nyawa semua orang yang beriman Allah mengandunggerahkan nikmat yang melimpah ruah kepada mereka Sehingga mereka hidup tanpa kekurangan Diriwayatkan dari Ibnu Umar R.A Bahwa Rasulullah SAW bersabda Kemudian Allah melepaskan angin dingin yang berhembus dari Syam Maka tidak ada seorang pun dari manusia yang beriman Kecuali dicabut nyawanya Sehingga yang tersisa hanya manusia jahat Yang tidak memiliki keimanan Mereka tidak tahu mana yang baik dan mana yang buruk Hingga setan muncul dan berkata Mengapa kamu tidak memenuhi seruanku saja? Mereka menjawab Apa yang kamu perintahkan kepada kami? Setan memerintahkan kepada mereka untuk menyembah berhala Maka mereka pun mengikuti saran tersebut Sedangkan mereka berada dalam kehidupan yang serba berkecukupan Kemudian hari kiamat pun datang Hadith Riwayat Muslim dan Hadith Riwayat Ahmad Dari hadith ini dapat diketahui sifat-sifat orang yang mengalami kiamat Bagaimana Allah memberikan kenikmatan yang melimpah ruah kepada mereka Dan orang-orang beriman semuanya dimatikan Meskipun kadar keimanannya hanya sedikit Hal tersebut merupakan keagungan rahmat dan anugerah Allah bagi mereka Wallahu aklam Lalu bagaimana kiamat menghantam penduduk bumi terakhir ini? Nah pemirsa Jangan kemana-mana Khazana akan segera kembali sesaat lagi Pemirsa Khazana Saat manusia tak lagi mengenal kebaikan dan agama Saat itulah detik-detik kiamat terjadi Hingga akhirnya muncul sebuah api dari tanah aden di Yaman Api ini menggiring seluruh umat manusia menuju Mahsyar Semua orang ketakutan dan berusaha menghindar Tapi tak ada seorang pun yang bisa lolos dari giringan api ini Namun sebuah riwayat yang sahih menyebutkan Ada dua orang laki-laki dari Musayyanah yang luput dari giringan api Saat itu keduanya lari ke gunung menjauhi keramaian Setelah itu keduanya turun dari gunung tapi mereka mendapati daerahnya kosong Tak seorang pun terlihat Mereka pun menuju Madinah tapi di Madinah juga tak tampak seorang pun Akhirnya mereka berdua meninggalkan tempat itu hingga sampai di perbukitan Di tempat itu keduanya bertemu dengan dua malaikat Kedua malaikat itu pun menyeretnya ke Padang Mahsyar Padang Mahsyar disini bukanlah Padang Mahsyar tempat pengadilan Allah subhanahu wa ta'ala Bagi semua manusia Tapi Padang Mahsyar dunia tempat dikumpulkannya manusia sebelum kiamat terjadi Jika saatnya telah tiba Maka guncangan hebat dan kehancuran tak akan bisa dihindarkan oleh siapapun Sekalipun ia bersembunyi di tempat yang dianggap paling aman sekalipun Langit dan bumi akan Allah gulung dengan tangan kanannya Inilah saat hancurnya seluruh alam semesta beserta isinya Langit pun akan terbelah pada saat itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dan mereka tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang semestinya Padahal bumi seluruhnya dalam genggamannya pada hari kiamat Dan langit digulung dengan tangan kanannya Maha suci Tuhan dan maha tinggi dia Dari apa yang mereka persekutukan Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 67 Kehancuran total pada hari kiamat bermula dari kontraksinya alam semesta Atau langit digulung seperti istilah dalam ayat Al-Quran Alam semesta mulai mengerut Ketika itulah galaksi-galaksi mulai saling mendekat Dan bintang-bintang termasuk tata surya Saling bertabrakan dan jatuh sama lain Alam semesta makin mengecil Akhirnya semua materi di alam semesta akan runtuh Kembali menjadi satu kesatuan Seperti pada awal penciptaannya Hal ini yang nampaknya diisyaratkan oleh firman Allah ta'ala Dalam surat Al-Anbiya ayat 104 Yaitu pada hari kami gulung langit sebagai menggulung lembaran-lembaran kertas Sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama Begitulah kami akan mengulanginya Itulah suatu janji yang pasti kami tepati Sesungguhnya kamilah yang akan melaksanakannya Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 104 Saat itu matahari juga akan digulung Allah subhanahu wa ta'ala Apabila matahari digulung Al-Quran surah At-Takwir ayat pertama Kejadian inilah yang diisyaratkan dalam Al-Quran Sebagai bersatunya matahari dan bulan Maka apabila mata terbelalak ketakutan Dan apabila bulan telah hilang cahayanya Dan matahari dan bulan dikumpulkan Al-Quran surah Al-Qiyamah ayat 7 sampai 9 Meski menurut para ilmuwan Matahari kita masih bisa bertahan selama ribuan tahun lagi Tapi jika Allah berkehendak Maka tak ada yang dapat menolak Tidak hanya matahari Benda-benda langit lainnya juga akan mengalami ketidakstabilan Yang menyebabkan mereka lepas dari orbitnya Kejadian inilah yang diceritakan Allah dalam surat Al-Infilfar ayat 2 Dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan Al-Quran surah Al-Infilfar ayat 2 Saat ini kita merasa sendirian di bumi Tapi jauh di luar sana ada jutaan bahkan miliaran Galaksi-galaksi bagaikan pulau-pulau yang saling berjauhan Yang berpenghuni miliaran bintang Semua benda langit itu akan kehilangan keseimbangannya Dan saling bertabrakan Sedangkan di bumi sendiri terjadi bencana mahadasyat Yang mustahil satu orang pun akan selamat Air laut akan meluap sehingga terjadi gelombang tsunami di mana-mana Seluruh bangunan megah dan gedung-gedung pencakar langit Akan disapu air bah Tidak hanya gelombang tsunami Air laut juga akan menjadi panas dan mendidih Dan sesungguhnya laut yang terlihat tenang dan menenangkan Di bawahnya menyimpan potensi bencana mahadasyat Jauh di bawah laut sana Tersimpan rangkaian gunung berapi yang mempentang berpuluh-puluh ribu kilometer Di tengah-tengah seluruh samudera bumi Inilah kiamat yang menjadi akhir dari fase kehidupan alam semesta Untuk memasuki babak baru kehidupan abadi manusia Wallahuaklan Nah pemirsa Sampai disini akhir perjumpaan kita hari ini Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita Amin ya robbal alamin Terima kasih atas perhatian Anda Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Membentangkan tangannya Menerima taubat hambanya Diberi waktu siang dan malam Untuk menghapus dosa-dosanya